Filosofi Burung Merpati Burung Merpati adalah burung yang sering dijadikan lambang cinta dalam pernikahan Tak heran banyak dijumpai undangan-undangan pernikahan Kartu ucapan yang menggambarkan gambar burung merpati ini sebagai lambang utamanya Ternyata dibalik penggunaan lambang burung merpati ini bukannya tanpa alasan Ada sebuah filosofi yang memiliki makna dari sepasang burung merpati Taukah kalian, burung merpati adalah burung yang tidak memiliki empedu Sehingga merpati tidak menyimpan kepahitan-kepahitan dalam hidupnya Hal ini memiliki makna bahwa seseorang yang tidak memendam kepahitan dalam hidupnya Berarti dia adalah orang yang tidak menyimpan dendam terhadap siapapun Selain itu, merpati adalah burung yang setia terhadap pasangannya Berbeda dengan beberapa hewan ataupun burung-burung yang sering berganti-ganti pasangan Untuk berkembang biak Merpati adalah burung yang setia terhadap pasangannya Pasangan burung merpati biasanya satu untuk seumur hidupnya Itulah alasan mengapa merpati kerap dijadikan sebagai lambang kesetiaan dalam hubungan Burung merpati adalah burung yang dijadikan sebagai lambang dalam kesetiaan cinta Merpati tahu betul bagaimana membangun sebuah kerjasama Hal ini terlihat ketika sepasang merpati bekerjasama membuat sarangnya Sang jantan dan betina silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka Jika sang betina mengaram, sang jantan berjuang dan berjaga di luar kandang Jika sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengarami dan merawat anak mereka Yuk kita simpulkan beberapa makna yang bisa kita ambil dari filosofi seekor burung merpati Yang pertama, merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati Coba perhatikan apakah ada yang merpati yang suka bergantian pasangan Jawabannya adalah tidak Pasangannya cukup satu seumur hidupnya Dua, merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang Betapapun merpati terbang jauh Dia tidak pernah tersesat untuk pulang Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak Tiga, merpati adalah burung yang romantis Coba perhatikan ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian Sementara sang betina tertunduk malu Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak Empat, burung merpati tahu bagaimana pentingnya kerjasama Coba perhatikan ketika mereka bekerjasama membuat sarang Sang jantan dan betina saling silih berganti Membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka Apabila sang betina mengarami Sang jantan berjaga di luar kandang Dan apabila sang betina kelelahan Sang jantan gantian mengarami Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaannya? Jawabannya tidak Lima, merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu Ia tidak menyimpan kepahitan Sehingga ia tidak menyimpan dendam Jika seekor burung merpati bisa melakukan hal-hal di atas Mengapa kita manusia tidak bisa? Hidup itu indah Jika kita saling mengerti Berbagi dan menghargai Bagaimana? Setuju? Tuliskan pendapat anda di kolom komentar Sampai disini Filosofi yang bisa kita ambil hikmahnya Dari seekor burung merpati Pastikan anda telah subscribe channel ini Untuk mendapatkan informasi-informasi berharga lainnya Bagikan kepada rekan, sahabat, dan orang-orang terdekat anda Untuk sama-sama kita memberi manfaat Semakin banyak kita memberi manfaat Semakin banyak pula yang akan kembali kepada kita Salam sehat Sukses, penuh kebahagiaan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, share with you Tunggung dan share with you Terima kasih.